Lini pertahanan Real Madrid semakin solid walau ditinggal banyak pemain bertahan mereka. Carlo Ancelotti dimilai sangat cerdas menyusun formasi pertahanan dengan catatan dua kelincit dari dua pertandingan terakhir. Nggak heran, Los Blancos jadi salah satu tim dengan pertahanan terkuat di lima liga top Eropa saat ini. Cetak gol coba merangkum kehebatan pertahanan Real Madrid walau diterpah banyak cedera sebagai berikut. Percaya diri tanpa beli pemain bertahan Lini pertahanan Real Madrid menjadi sorotan setelah banyak pemain mereka yang menepi. David Alaba terpaksa mengakhiri musim lebih cepat karena menderita cedera ACL. Nggak cuma itu, Edher Militao juga mengalami nasib yang serupa dengan Alaba. Back tengah asal Brazil ini menderita cedera ACL sejak awal kompetisi, tepatnya bulan Agustus lalu. Dengan absennya Alaba dan Militao, membuat Real Madrid mengalami krisis back tengah. Warga Santiago Bernabu menuntut Carlo Ancelotti membeli back tengah baru di musim dingin. Para penggemar menilai lini pertahanan Real Madrid saat ini membutuhkan penyesuaian. Bukannya mendengar omongan para fans, Don Carleto justru punya keputusan sendiri. Dikutip dari markah, Ancelotti menegaskan Real Madrid nggak akan belanja back tengah baru. Pelatih asal Italia ini menilai ini bukan waktu yang tepat untuk belanja pemain bertahan. Ancelotti enggan terburu-buru dan bakal memanfaatkan sisa pemain yang ada. Saat itu, back tengah Real Madrid hanya menyisakan dua pemain saja. Mereka adalah Antonio Rudiger dan sang kapten Nacho Fernandes. Akan tetapi, performa keduanya diragukan karena hanya menjadi pemain lapis kedua saja. Apalagi, Nacho sering membuat kesalahan fatal yang sangat merugikan Los Blancos. Salah satu blundernya terjadi pada Laga Derby menghadapi Atletico Madrid. Saat itu, Nacho menjadi penyebab Real Madrid gagal mendulang tiga poin penuh. Dirinya gagal mengantisipasi bola tandukan dari Marcos Llorente sehingga bisa berbuah gol. Real Madrid kembali diterpa ujian berat setelah Antonio Rudiger menderita cedera paha. Akibatnya, back tengah asal Jerman ini terpaksa absen selama dua pertandingan. Performa Kepa Ariza Balaga yang mulai menurun Krisis back tengah Real Madrid diperparah dengan menurunnya performa Kepa Ariza Balaga. Sebelumnya, keeper asal Spanyol ini sempat absen selama hampir satu bulan karena cedera. Padahal Kepa tengah dalam performa terbaiknya di awal musim. Ancelotti memuji sang keeper yang bekerja keras mengamankan gawangnya dari kebebolan. Dilaga menghadapi Napoli, Kepa bahkan melakukan lima penyelamatan krusial. Don Carleto kemudian mempercayakan Andri Lunin untuk menggantikan posisi Kepa. Namun, mantan pelatih AC Milan ini masih belum percaya sepenuhnya kepada sang keeper. Ancelotti pun sempat dilema memilih keeper terbaik untuk mengisi starting line-up. Pasalnya, Kepa sudah pulih dari cederanya dan kembali mencadangkan Lunin. Ex-keeper Chelsea itu sempat memainkan dua pertandingan melawan Deportivo Alaves dan Almeria. Sejak saat itu, posisi Kepa harus tergeser oleh Lunin yang lebih dipercaya tampil. Sejauh ini, keeper Ukraina tersebut sudah memainkan empat pertandingan La Liga secara berturut-turut. Akibatnya, posisi Kepa pun mulai terancam dan berpotensi bakal kembali ke Chelsea. Los Blancos enggan mempermanenkannya setelah Thibaut Courtois sudah kembali pulih dari cedera. Di samping itu juga, Real Madrid lebih percaya kepada Lunin yang masih berusia muda. Padahal sebelumnya Kepa sempat berharap bisa dipermanenkan pada akhir musim mendatang. Cerdasnya Carlo Ancelotti Menyusun Formasi Meskipun diterpah masalah pertahanan yang cukup rumit, Ancelotti justru nggak kehabisan akal. Don Carleto mulai menyusun formasi darurat dengan mengubah posisi pemain. Salah satunya adalah dengan meminta Aurelian Chouameni untuk kembali bermain sebagai back tengah. Sebelumnya, dia pernah menempati posisi tersebut pada laga kontra Osasuna. Hebatnya, Chouameni mampu bermain solid dengan nggak kebebolan satupun gol. Alhasil Los Blancos mampu memenangkan pertandingan dengan skor 4 gol tanpa balas. Dikutip dari Huskort, Chouameni mampu melakukan 2 tackle sukses, 2 sapuan dan memenangi 4 duel udara. Ancelotti turut memuji penampilan sang pemain setelah pertandingan. Don Carleto mengatakan Chouameni tampil luar biasa walaupun bermain di luar posisi aslinya. Eks pelatih Everton ini menilai sang pemain telah banyak menunjukkan kemajuan. Chouameni mengungkapkan dirinya selalu siap sedia apabila dimainkan sebagai back tengah. Akan tetapi, dia mengaku lebih menyukai bermain sebagai posisi gelandang bertahan. Nggak cuma itu, Ancelotti juga sempat meminta Dani Carvajal menempati back tengah. Posisi ini memang jarang terjadi, mengingat Carvajal kerap diturunkan sebagai fullback kanan. Pertahanan tangguh walau pakai skema dadakan Hebatnya, pertahanan Real Madrid tampil kokoh walau menggunakan skema dadakan. Duet Aurelian Chouameni dan Dani Carvajal sukses meraih kelincit di laga melawan Girona. Keduanya bermain cukup tangguh yang membuat squad Les Gironistes gagal mengembangkan permainan. Terbukti Girona gagal melesakan satu pun tembakan yang mengarah ke gawang. Dani Carvajal menjadi back tengah yang bermain cukup cemerlang. Ex-Bayern Leverkusen ini berhasil memenangkan empat duel udara maupun duel satu lawan satu. Kehebatan lini pertahanan Los Blancos mengundang komentar dari Andrea Barzagli. Dia cukup kagum dengan sektor pertahanan Real Madrid yang tetap tangguh meski alami banyak masalah. Lini bertahan Los Blancos kembali unjuk gigi di lag pertama babak 16 besar Liga Champions. Di laga itu, pasukan Vinicius Junior berhasil memperdaya RB Leipzig dengan skor 0-1. Berbeda di laga kontra Girona, Ancelotti memainkan due Chouameni dan Nacho Fernandes. Kombinasi kedua pemain ini berhasil membuat para penyerang di bulan frustrasi. Laga baru berjalan satu menit, RB Leipzig langsung mendapatkan peluang melalui skema sepak pojok. Sayangnya gol tandukan Benjamin Sesko dianulir karena dianggap offside. Di babak kedua, para pemain RB Leipzig gak mengundurkan serangan. Namun sayang, mereka gagal menceploskan satu pun gol setelah Dani Olmo melakukan aksi lawak. Gak cuma Lini bertahan tangguh, sang keeper Andri Lunin juga bermain ciamik. Mantan keeper Real Valladolid itu berhasil melakukan sembilan penyelamatan sekaligus. Catatan tersebut menjadi yang tertinggi dalam satu pertandingan yang dimainkan Real Madrid. Menyamai raihan yang pernah dicatatkan Thibaut Courtois di laga kontra Liverpool. Salah satu aksi gemilangnya terjadi saat Lunin berhasil melakukan save tendangan Benjamin Sesko. Media Votmo pun gak segan memberikan rating 8,9 kepada sang keeper. Statistik ini mengalahkan Brahim Dias yang mendapatkan gelar man of the match. Sejauh ini, Real Madrid sendiri jadi salah satu tim dengan kebobolan sedikit yakni 22 gol. Pertahanan dadakan yang diakui kehebatannya Solidnya, lini pertahanan Real Madrid mendapat apresiasi cukup tinggi. Owen Hegreaves selaku mantan pemain Manchester United turut memuji penampilan gemilang Andri Lunin. Menurutnya, Lunin pantas mendapat sanjungan tinggi setelah melakukan banyak penyelamatan. Selain itu, Carlo Ancelotti juga mengapresiasi semua pemainnya di laga ini. Termasuk Andri Lunin yang dianggap sebagai malaikat penyelamat Real Madrid. Rekan satu tim Lunin yakni Federico Valverde juga turut kagum dengan performa sang keeper. Gelandang Uruguay ini menyebut, Lunin sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Bahkan, Valverde mengakui, sang keeper sudah berhasil mengupgrade diri menjadi lebih baik. Aurelien Chouameni juga turut mendapat pujian oleh Ancelotti. Don Carleto mengaku, cukup bangga dengan performa Chouameni yang selalu bermain apik. Bahkan, sang pelatih berencana membujuk Chouameni untuk terus bermain sebagai back tengah. Apabila ini terjadi, maka Rudiger akan terancam kehilangan posisinya di squad utama. Pasalnya, mantan pemain AS Roma ini diketahui akan segera bermain setelah hanya absen selama dua pertandingan. Itulah ulasan kehebatan pertahanan Real Madrid walau diterpa banyak masalah. Bagaimana pendapatmu? Apakah lini pertahanan Los Blancos bisa tampil konsisten hingga akhir musim? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.